Jambu Madu Panduan lengkap cara budidaya jambu madu agar lebih cepat berbuah bagi pemula. Kini banyak ditemukan nama dan varietas jambu air yang baru salah satunya adalah jambu madu. Merah dan jambu madu hijau, jambu air madu ini memiliki rasa yang segar dan sangat manis saat dimakan. Banyak orang yang menyukai jambu ini sehingga bagi Anda yang ingin mencari peluang. Usaha sepertinya budidaya jambu madu ini dapat dijadikan sebagai usaha. Berikut adalah cara budidaya jambu madu merah dan jambu madu hijau. Cara budidaya jambu air madu Pemilihan bibit jambu madu Pilihlah bibit jambu air yang berkualitas karena akan berpengaruh pada kualitas buah yang dihasilkan. Bibit jambu madu dapat diperoleh dengan cara stek atau campok dari tanaman indukan yang telah berbuah sebelumnya. Penanaman jambu madu Penanaman jambu madu dapat dilakukan dengan menanam dalam pot atau tabu lampot atau polybag yang memiliki diameter sekitar 50 cm. Selanjutnya pot diberi lubang kecil untuk draina selalu isikan media tanam berupa campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan sekitar 1 banding 1. Bibit jambu madu disusun dengan jarak sekitar 2,5-3 meter agar ada sirkulasi udara antar pohon. Perawatan jambu madu Penyiraman Penyiraman jambu madu dilakukan secara rutin sebanyak 2 kali sehari tergantung cuaca. Metode penyiraman dapat dilakukan secara manual atau bisa juga dengan keran otomatis vertigasi. Dengan menggunakan metode vertigasi sangatlah memudahkan pekerjaan jika pohon yang dibudidayakan berjumlah banyak. Pemupukan Pemupukan jambu madu dilakukan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Pabila tanaman sudah berbuah dan sekali seminggu pabila tanaman belum berbuah. Pupuk yang digunakan dapat berupa pupuk NPK dan pupuk kandang. Pengendalian hama Untuk mengendalikan hama pada tanaman jambu air baik pohon atau buahnya dapat dilakukan dengan Cara membuang gus buah dengan plastik atau kertas sejak buah masih berukuran kecil atau bisa. Juga dengan memasang kelambu untuk mencegah masuknya hama pada tanaman jambu air. Masa panen jambu madu Buah ini tak kenal dengan musim. Terima kasih telah menonton!